sejauh ini senjata nuklir hanya pernah digunakan sebanyak dua kali dan dampaknya sangat mengerikan tapi apakah senjata nuklir hanya bisa digunakan untuk menghancurkan satu sama lain yuk kita kita simak jawabannya pada episode Nose ID kali ini Hai aku Nyu selamat datang di Nose ID tepat 75 tahun yang lalu dunia dikejutkan ketika dua buah pesawat Boeing B-29 Super Fortress menjatuhkan dua bom atom yaitu Little Boy di Hiroshima dan Fat Man di Nagasaki kedua bom atom ini sukses meratakan kedua kota tersebut dan menelan ratusan ribu korban jiwa selain menjadi salah satu faktor yang mengakhiri perang dunia dua kedua bom ini ternyata juga memicu sesuatu yang lebih besar di kemudian hari sesuatu yang dimaksud adalah perlombaan senjata nuklir atau nuclear arms race Amerika dan sekutunya saling berlomba dengan Uni Soviet dalam mengoleksi hulu ledak nuklir perlombaan senjata nuklir ini mencapai puncaknya pada dekade 1980 ketika jumlah hulu ledak nuklir Uni Soviet mencapai 39.000 unit dan Amerika menyusul di posisi kedua dengan 23.000 unit dan jika semuanya diledakkan kekuatannya bisa menghancurkan seluruh negara yang ada di bumi sebanyak dua kali tapi diam-diam dibalik layar jauh dari pengetahuan warga dunia Amerika dan Uni Soviet tidak hanya berlomba-lomba untuk menciptakan senjata penghancur mereka ternyata juga menguji kemungkinan penggunaan senjata nuklir untuk kepentingan damai dan non-perang salah satunya ada tes Sedan yang dilakukan oleh Amerika dan tes Cagan yang dilakukan oleh Uni Soviet di Kazakhstan meskipun dilakukan oleh kedua negara yang bermusuhan tapi kedua tes ini ternyata memiliki tujuan yang sangat mirip yaitu sama-sama digunakan untuk menguji kemungkinan pembuatan bendungan atau danobuatan menggunakan bom atom dengan kekuatan ledakan 104 kiloton atau sekitar 7 kali lipat kekuatan bom Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima tes Sedan berhasil menghasilkan sebuah kawah raksasa hanya saja karena lokasi pengujiannya ada di tengah gurun penampakannya pada hari ini lebih mirip dengan kawah hasil tabrakan meteor sementara dengan kekuatan ledakan 140 kiloton atau hampir 10 kali lipat dari ledak bom Little Boy tes Cagan yang dilakukan oleh Uni Soviet berhasil menghasilkan sebuah danobuatan hanya saja karena efek radiasi nuklir yang dihasilkan pada proses ledakannya tanah di sekitar danau Cagan dan air danau nya sendiri masih memancarkan radiasi hingga saat ini selain uji nuklir untuk kepentingan damai seperti tes Cagan dan Sedan para peneliti juga telah mempelajari kemungkinan untuk menyelamatkan bumi menggunakan bom atom menyelamatkan bumi dari siapa? bukan dari Thanos tapi dari asteroid caranya adalah dengan meluncurkan semua hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh berbagai negara untuk menghancurkan asteroid yang akan menabrak bumi tapi sayangnya kalau udah membahas asteroid yang diameternya belasan atau bahkan puluhan kilometer ledakan bom nuklir yang sangat kuat sekalipun mungkin hanya akan memecah asteroid ini menjadi bongkahan besar yang masih bisa membahayakan bumi untungnya kemungkinan bumi untuk ditabrak asteroid raksasa sebenarnya sangat kecil jadi kayaknya dalam periode kehidupan kita kita belum akan melihat manfaat nyata dari ledakan senjata nuklir untungnya untuk memperoleh manfaat dari energi nuklir kita tidak perlu sampai meledakan sebuah senjata nuklir energi nuklir bisa dimanfaatkan jika reaksi nuklirnya bisa kita kendalikan contohnya dengan menggunakan reaktor nuklir yang kemudian bisa menghasilkan energi panas yang bisa diubah menjadi energi listrik kalau kalian mau tahu bagaimana cara kerja leaktor nuklir cek link video NOSID yang ada di deskripsi video ini aku new terima kasih sudah menonton episode NOSID kali ini kalau kalian ada pertanyaan ketik aja pertanyaan kalian di kolom komentar jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian ya jangan lupa juga untuk subscribe ke channel NOSID dan follow instagram NOSID yang bakalan diupdate dengan konten-konten menarik setiap harinya dan sampai jumpa di episode berikutnya sampai jumpa di episode NOSID terima kasih uk PIEN Philipp Terima kasih.